Bapem Perda DPRD Kota Jambi melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Dinas Perhubungan Kota Jambi terkait dengan perubahan Perda No. 4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Jambi. Rabu 18 Januari 2023 bertempat di kantor DPRD Kota Jambi. Rapat dengar pendapat Bapem Perda DPRD Kota Jambi dengan Dinas Perhubungan Kota Jambi membahas terkait perubahan Perda No. 4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Jambi. Ketua Bapem Perda DPRD Kota Jambi, Sutyono, menjelaskan bahwa penyesuaian mengenai andalalin dan penyesuaian pasal-pasal yang harus diperkuat lagi. Jadi ada Perda No. 4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Jambi yang mana tadi ada menyesuaikan tentang andalalin dan ada pasal-pasal yang perlu diperkuat sehingga masalah angkutan dan masalah lalu lintas mungkin akan diperkuat di situ. Masalah andalalinnya juga diperkuat. Kemudian, Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Saleh Rido, mengatakan bahwa perubahan ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada saat ini. Jadi hari ini kita melakukan harmonisasi terkait dengan Perda No. 4 tahun 2017 yang disesuaikan dengan PP No. 30 yang diamanakan juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada beberapa di dalam pasal di Perda No. 4 itu yang belum dimasukkan, ayat-ayatnya terkait dengan pengaturan-pengaturan yang ada di PP No. 30. Hari ini bersama Pak Pemperda, kita sudah mengusulkan untuk penyempurnaan Perda ini untuk dibahas dan disahkan.